Innama almu'minun alladhina idha zukirallahu wazilat hulubuhum wa idha atuliyat alayhim ayatuhu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yukimuna salata wa mimma razaqnahum yuntikumun ulaikahumul mu'minun haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu warizukun karim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada saudari Dewi Aldia Zahra yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran semoga dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran tadi akan menambah keberkahan sekaligus kelancaran pada acara kajian kita di pagi hari ini masuk pada acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu wajib Indonesia Raya kepada hadirin dimohon untuk mendengarkannya dengan hikmat selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Dwi Iman Mutakin SHMH Selaku Pembina Kemahasiswaan Yang terhormat Kang Mursyid Setiawan MPD Yang pada kesempatan kali ini akan menjadi pemateri Yang terhormat Kang Muhammad Febriyansa Selaku Ketua Umum BMH MCH Yang terhormat Kang Naufal Muhammad Zahir Selaku Ketua DPMH MCH Dan kepada rekan-rekan semua yang saya cintai dan saya banggakan Puji dan syukur malilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Karena atas kasih sayangnya lah pada hari ini Kita dapat berkumpul walaupun secara tatap maya Untuk bersama-sama mengikuti acara Diksi 6.0 atau Diksi 6.0 Pertama-tama kami sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Dan mengkaji isu terkini dengan mengusung tema Mengkaji peta pendidikan Indonesia Ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Serta rekan-rekan semua dalam acara ini Kehadiran Bapak dan juga rekan-rekan saat ini Sesungguhnya memberikan rasa bangga Sukacita dan juga merasa mendapat penghargaan tersendiri Atas upaya dan usaha panitia penyelenggara Mempersiapkan kegiatan ini Semenjak beberapa waktu yang lalu Acara ini dilaksanakan dengan tujuan Agar kita sama-sama mengetahui Bagaimana peta jalan pendidikan Indonesia Serta untuk mengetahui Visi dari pendidikan Indonesia Yang tentunya akan berdampak pada pendidikan Kepada kita selaku tenaga pendidik Dimana kita harus bisa mengkaji Bahwa isi dari peta jalan pendidikan ini Tidak terlepas dari hakikat pendidikan Yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Tentunya kita berharap Visi dan peta jalan pendidikan Indonesia Mampu membawa arah perubahan negara Indonesia Menuju tatanan yang berkeadaban Maju, adil, makmur, dan sejahtera Tentunya penghargaan yang setinggi-tingginya Kami sampaikan kepada segena panitia Yang telah bekerja keras Demi suksesnya kegiatan ini Kami menyadari bahwa penyelenggaran kegiatan ini Masih banyak kekurangan Untuk itu kami memohon maaf Yang sebesar-besarnya Akhir kata Semoga semua peserta yang hadir Mendapatkan manfaat yang besar Dari adanya kegiatan ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sebelumnya Kepada Saudari Aisyah Nur Rahman Yang telah menyampaikan laporannya Selanjutnya akan ada sambutan Dari Ketua Umum BMHMTH Periode 2020-2021 Kepada Saudara Muhammad Hebrian Syah Kami persilakan Ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat kepada pembina kemahasiswaan Bapak Dwi Iman Mutakin SHMH Lalu kepada Suru Pengurus AMCH Yang sudah Menyempatkan waktunya untuk hadir pada Kegiatan kali ini Dan tak lupa juga kepada Yang terhormat Pemateri Kamulusi Setiawan MPD Yang sudah menyempatkan waktunya Lalu kepada Suru Panitia Yang sudah menyiapkan kegiatan ini Dengan semaksimal mungkin Pertama-tama Mari kita panjatkan puji dan syukur Terhadirat Allah SWT Karena berkat Ahmad dan hidayahnya Kita dapat berkumpul pada kegiatan kali ini Tak lupa Salawat serta salam Semoga terjual limpahkan Pada jinggungan kita Nabi Bandar Muhammad Pada kajian kali ini Kita akan membahas mengenai Perajalan Pendidikan Indonesia Dimana Bisa dibilang mundur Bisa dibilang maju Itu pun Bagaimana perspektif kita Memandang pendidikan kali ini Dan banyak hal yang Cukup mengagetkan Di tahun ini Banyak yang berbeda Dimulai dari adanya PP no. 57 Tahun 2021 Ataupun ada Kemendikbud dengan Kemendikbud yang disatukan Dan juga kita Sebentar lagi akan menyambut Hari Pendidikan Nasional Pada tanggal 2 Nah Bagaimana pendidikan Kedepannya Dan juga Bagaimana kita Harus memperbaiki Pendidikan ini Dimulai Jangan hanya Mengandalkan pemerintah Meskipun memang Pemerintah yang Mempunyai kebijakan Tapi tetap saja Tenaga pendidik Ataupun Sipitas Akademika Yang menjalankannya Mungkin Kalau sekian dari saya Mohon maaf Jika Dari partisipan Itu hanya sedikit Karena memang Kalau hanya Kajian untuk HMCH Atau internal PKN Itu suka sedikit Maksimal 50 Minimalnya 5 atau 10 Mungkin itu saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh HMCH Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan Di tengah pandemi ini Sehingga kita bisa bersama-sama hadir di jaring ruang digital Kegiatan diskusi mengkaji isotrak ini Diksi Yang ke-6 Dengan tema Mengkaji peta jalan pendidikan Indonesia Baik Terkait dengan tema kajian ini Mengkaji peta jalan pendidikan Indonesia Maka sebuah peta jalan ini Biasanya diidentikan dengan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Tadi juga oleh Ketum Disebutkannya Minimal ada tiga Mulai dari Disatukannya atau bersatunya Kemenis Aktiviti dan Kemenidikbud Lalu Banyak ya Tapi yang paling Kemarin yang paling segar itu adalah Munculnya peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang standar nasional pendidikan Jadi Banyak yang mempertanyakan Mau dibawa ke manakah Pendidikan Indonesia ini Tentu saja kita sudah sangat ketinggal ya Karena pandemi ini Kita semua merasakan Saya sebagai dosen Anda sebagai mahasiswa Merasakan bahwa Yang namanya pembelajaran Satu tahun ini Kita betul-betul tidak maksimal Mahasiswa Pasti merasakan bahwa materi yang diberikan Di kelas Ini menjadi tidak efektif Dan dosen pun sama Bahwa pemberian materi Ke mahasiswa itu Tidak sangat Tidak efektif Walaupun Sudah banyak sih Kita coba Inovasi pembelajaran Melalui zoom Melalui sepada Tapi tetap saja Melalui sepada Itu sepertinya Pembelajaran satu arah Melalui Zoom Itu pembelajaran Satu Arah juga Menurut saya Kenapa? Karena akhirnya Mahasiswa juga menjadi Apa ya Menjadi bosan Dosen seperti radio butut Ketika teleswai ngomong Nah Ini adalah sebuah problematika Tapi saya akan mengambil Sebuah isu Yang muncul sekitar dua minggu yang lalu Sebuah peraturan Kontroversi Yang memang Ini didesain Kontroversi Atau memang menjadi kontroversi Yaitu adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang standar Nasional pendidikan Apa yang menjadi masalah? Jadi Di dalam peraturan Ini Ternyata Tidak menyebutkan Kata Prase Atau istilah Pancasila Mengapa saya katakan Kata, prase, dan istilah Karena ini juga menjadi Sebuah Analisis Bukan hanya orang hukum Tapi juga orang bahasa Pancasila ini Dihilangkan Dalam mata Pelajaran wajib Apa yang terjadi? Banyak spekulasi-spekulasi Yang terlontai Atas hal ini Saya tidak akan Menjelaskannya Nanti ini Sebuah stimulus Dan trigger Buat kalian Untuk bertanya Kalau bicara Masalah Sebuah fenomena Walaupun ini Dalam dunia pendidikan Peraturan ini Peraturan ini juga bisa Kita lihat Dan kita kaji Dari beberapa aspek Salah satunya adalah Aspek juridis Tentu saja Aspek juridis Atau hukum Apakah sebuah Peraturan Ini sudah Memadai Apakah peraturan Tentang standar Nasional pendidikan Ini sudah memadai Apakah sudah Dibuat Dengan Tata cara Pembuatan peraturan Perundang-undangan Yang baik Apakah mekanismenya Sudah ditempuh Dan apakah Ada akibat hukum Tentu Jika memang Tidak dihapus Atau memang Bagaimana akibat hukum Setelah dihapus Atau dibatalkannya Peraturan ini Ini yang akan Nanti kita akan bahas Karena sebetulnya Peraturan ini kan Memang sudah Dihentikan Atau Tidak diganti Tapi di Stop Dengan Klarifikasi Pak Menteri Itu dari aspek Lalu aspek sosial Seluruh masyarakat Akan merasakan Imbasnya Kalau memang Yang namanya Pancasila Atau kata Parsa Pancasila dihilangkan Dalam mata pelajaran Wajib Ini ada Akibat Dalam Sosial Jadi Bagaimana Generasi muda Mengetahui Pancasila Bagaimana Mereka tahu Identitas Bangsanya Bagaimana Mereka bisa jadi Wajib negara yang baik Kalau dia tidak tahu Ideologinya Pada hakikatnya Sebuah Ideologi adalah Hal yang paling krusial Ketika Wajib negara Tidak tahu ideologinya Bagaimana Walaupun Istilahnya itu Hanya Sebuah kata Tapi Bagaimana Apakah ada Akibatnya Ini kita akan bahas Tentu saja Yang nanti Akan berujung Hilangnya Teras sosial Atau kepercayaan Sosial Lalu dalam Aspek politik Nah ini yang paling lucu Aspek politik Jadi peraturan ini Menciptakan Sebuah riak Yang cukup besar Dalam dunia Politik Indonesia Dua hari yang lalu Santai muncul Sebuah istilah Suaka politik Lucu sih memang Tapi apakah betul Suaka politik ini Berhubungan dengan Hadirnya peraturan tersebut Nah Kita lihat Nanti ya Baik Saya mengambil Kata-kata Pak Menteri Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia Jadi supaya tidak ada Mispersepsi Antara kita Jadi kita akan Laksanakan diskusi ini Tentu saja Harapannya adalah Kita dapat mengetahui Dan memahami Bagaimana solusi Dari permasalahan Serta Grand Design Apa yang bisa kita bangun Kedepannya Untuk Pertajaran pendidikan Di Indonesia Saya mengharapkan Mengucapkan Secara khusus Terima kasih nih Kepada Pemateri yang dapat Melumatkan waktunya Di tengah-tengah Kesibukannya Hari ini ada Kang Mursit Setiawan MPD Beliau adalah Alumni Alumni PKM Angkatan 2014 Kemarin sudah selesai Studinya Di MPD-nya Magistranya Beliau juga Sebagai staff Milenial Kang Mursit Di MPPM Baik Saya mengharapkan Bahwa seluruh peserta Dapat menyimak Kematelian Dari seluruh Kematelian Lalu nanti Di akhir Kita bisa Lakukan diskusi Dan bertanya jawab Baik Selamat menikmati Pemaparan Dari pemateri Dengan bacaan Basmalah Saya buka Kegiatan diskusi Dan mengkaji Isu terkini Dengan tema Mengkaji Peta Jalan Pendidikan Di Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Sekian Dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Dewi Iman Mutakin SMA Atas sambutannya Dan juga Atas pembukaan Acaranya Nah Hadirin yang berbahagia Pada saat ini Kita telah sampai Pada acara Inti kita Di pagi hari ini Yaitu Pematerian Mengenai Mengkaji Peta Pendidikan Indonesia Yang akan Disampaikan langsung Oleh pemateri kita Pada kesempatan Kali ini Yaitu Kamursit Setiawan MPD Sama halnya Seperti pematerian Lainnya Pada kesempatan Kali ini Kuningan 24 Agustus Tahun 2001 Status Belum menikah Agama Islam Alamat Desa Mucangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan Jawa Barat Riwayat Pendidikan Terakhir Beliau Mengenyam Pendidikan Di SMK Model Patriot 4 Ciwa Gebang Dari tahun 2016 Sampai dengan 2019 Dan sekarang Beliau Melanjutkan Pendidikannya Di Universitas Pendidikan Indonesia Sarjana S1 Pendidikan Keluarga Negaraan Pengalaman Organisasi Beliau Terakhir Pada tahun 2019 Sampai Pada tahun 2020 Sampai dengan Sekarang Yaitu Anggota Biro Kajian Isu Bidang Hosial Kemasyarakatan Serta Anggota Kominfo Unit Pers Dan Penerbitan Penghargaan Yang beliau Pernah dapat Yaitu Pada tahun 2018 Juara Satu Lomba Debat Bahasa Indonesia Tanpa Berlama-lama Lagi Pada Saudari Bandar Sasa Pasolihat Kami Persilahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Saya ucapkan Terima kasih Kepada Saudari Dina Selaku Master of Seremoni Yang sudah Menyempatkan Waktunya Kepada Saya Untuk Memandu Kegiatan Diskusi Dan Kajian Pada Pagi Hari Selamat Pagi Teman-teman Apa Kabar Mudah-mudahan Saya Berharap Teman-teman Sudah Siap Begitu Untuk Ikut Serta Dalam Diskusi Dan Kajian Yang Tentunya Sangat Luar Biasa Yang Mana Pada Kesempatan Kali Ini Kami Dari Biro Kajian Isu Mengambil Tema Yakni Mengkaji Peta Jalan Pendidikan Indonesia Yang Mana Pada Pagi Hari Ini Kita Akan Membahas Tema Tersebut Dengan Pemateri Kita Yang Sangat Luar Biasa Dan Tentunya Alhamdulillah Sudah Hadir Di Tengah Tengah Kita Yakni Kampus Setiawan MPD Selaku Pengurus Alumni Pendidikan Keluarga Negaraan Universitas Pendidikan Indonesia Selamat Pagi Selamat Datang Pada Acara Diksi Nanti Selamat Pagi Moderator Baik Tanpa Berlama-lama Lagi Kita Langsung Saja Menuju Pematerian Tetapi Sebelum Kepematerian Ijinkan Saya Selaku Moderator Untuk Membacakan CV Dari Pemateri Terlebih Dahulu Kurikulum Viti Nama Mursi Setiawan Tempat Tanggal Lahir Cirebon 14 April 1997 Alamat Jalani Agang Serang Blok Pertelon RT04 RW03 Desa Sindang Jawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Nomor HP 089 623 893 205 Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Keluarga Negaraan Universitas Pendidikan Indonesia Pada tahun 2014 Sampai dengan 2018 S2 Pendidikan Keluarga Negaraan Universitas Pendidikan Indonesia Pada tahun 2018 Sampai dengan 2020 Riwayat Pekerjaan Menjadi Guru PPKN SMP IT Nurul Iman Pada tahun 2018 Sampai dengan 2019 Menjadi Staf Non-Pegawai Pusat Kajian Dan Pengembangan Kebijakan Publik Inovasi Pendidikan Dan Pendidikan Kedamaian LPP UPI Pada Tahun 2019 Sampai Dengan Sekarang Pada Tahun 2020 Beliau Menjadi Anggota Tim Penulis Modul Kepemimpinan Belan Negara Di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Menjadi Anggota Tim Penyusun Naskah Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Di Lingkungan Nonformal Di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Anggota Tim Penyusun Naskah Standar Metode Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Aparatur Sipir Negara Di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Dan Menjadi Anggota Tim Pembinaan Ideologi Pancasila Di Lingkungan Nonformal Di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Organisasi Terakhir Pada Tahun 2018 Sampai Dengan 2020 Beliau Menjabat Sebagai Ketua Bidang Kajian Ilmu Kimpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat UTI Menjadi Direktur Bidang Hubungan Dan Kerjasama Eksternal Lembaga Pres Dan Pres Mahasiswa Islam Cabang Bandung Pada Tahun 2019 Sampai Dengan Sekarang Menjadi Koordinator Bidang Kesekretariatan Ikatan Alumni Pendidikan Keluarga Negaraan Universitas Indonesia Pada Tahun 2020 Sampai Dengan Sekarang Karya Tulis Beliau Menulis A Model Of Community Defending Public Awareness Development In The Bandung City Dalam Journal Of International Conference Proceeding Pada Tahun 2020 The Strategy Of The Bandung City National Unity And Politik Agency In Religion Excellent Human Research Dalam Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara Pada Tahun 2020 Dan Sejumlah tulisan Opini Lepas Di Berbagai Media Beliau Beliau Juga Pembicara Pembicara Diskusi Menjadi Pemateri Tentang Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Kegiatan Forum Kajian Diskusi Oleh Hima PKNH Unpas Pada 2018 Menjadi Pemateri Tentang Cacat Prosedural Dalam Revisi RUU KPK Dalam Kegiatan Kajian Oleh BEM Himpunan Mahasiswa Civic Sukum UPI Pada Tahun 2019 Dan Pada Tahun 2020 Menjadi Pemateri Tentang Urgensi Dan Realitas Ruang Diskusi Kampus UPI Dalam Kegiatan Kajian Oleh Uang Institut Dan Beberapa Diskusi Lainnya Selanjutnya Selanjutnya Untuk Pengalaman Seminar Nasional Dan Internasional Beliau Merupakan Peserta The First International Conference Of Education And Research And Community Service Center Tentang Sustaining Global Culture Top Educational Social Cultural Political Demokrasi Pada Tahun 2019 Menjadi Moderator Di Eminence Lecture Oleh LPPMUP Tentang Pendidikan Politik Generasi Muda Menjadi Moderator Di Eminence Lecture Oleh LPPMUP Tentang Menggagas Pembentukan Undang-Undang Sistiknas Melalui Model Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Pendidikan Menjadi Moderator Seminar Nasional Oleh LPPMUP Tentang Pendidikan Karakter Penguatan Moral Bangsa Melalui Pendidikan Keluarga Negaraan Dan Pendidikan Agama Pada Tahun 2020 Dan Beberapa Seminar Nasional Dan Internasional Lainnya Baik Langsung Saja Saya Persilahkan Kepada Kamursid Setiawan MPD Untuk Menyampaikan Materinya Terima Waktu 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 Moderator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Yang Yang Hormati Kepada Kepada Kehadirat Allah S.W.T Karena Berkat Tahmat Nyalah Kita Bisa Hadir Di acara Diskusi Dalam Langkah Kolabul Ini Dalam Langkah Bertabayun Mengkaji Suatu Fenomena Atau Kebijakan Mengenai Bidang Pendidikan Assalamualaikum Semoga Selalu Kecurah Kepada Nabi Muhammad S.W.T Baik Bisa Di Share Screen Materi Saya Saya Diminta Oleh Panitia Bung Rifqi Ramadan Untuk Mengkaji Mengenai Petajalan Pendidikan Indonesia Sekaligus Beberapa Fenomena Mengenai Pendidikan Seperti Kontroversi PP Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia Sekaligus Merefleksi Hari Pendidikan Nasional Yang Akan Jatuh Pada Tanggal 2 Besok Pertama Saya Ucapkan Selamat Hari Buruh Internasional 1 May Mayday 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 Sekaligus Selamat Selamat Juga Kepada Kementi Nadiem Tanwar Makarim Yang Baru Saja Dilantik Pada 28 November Yang Lalu Jadi Sekarang Momenklatur Kementerian Pendidikan Dan Kebudaya Itu Sudah Berubah Menjadi Kementerian Budristek Karena Bergabung Dengan Kementerian Ristek Tapi Ada Salah Satu Persoalan Hukum Di Undang-Undang Kementerian Itu Diamanatkan Bahwa Struktur Fungsi Dan Tugas Dari Kementerian Itu Harus Diatur Oleh Peraturan Pemerintah Tapi Sampai Sekarang Peraturan Pemerintah Yang Mengatur Mendik Budristek Itu Belum Ada Jadi Aneh Juga Ketika Sudah Dilantik Tapi Belum Ada PP Atau Perpres Yang Mengatur Mengenai Struktur Fungsi Dan Organisasi Kementerian Budristek Itu Sendiri Jadi Ada Kekosongan Hukum Di Situ Jadi Sekarang Belum Jalan Secara Efektif Karena Menunggu Perpesenya Nah Terkait Pekajalan Pendidikan Sendiri Saya Sudah Mengikuti Isu Ini Jauh Tempo Dulu Bahkan Saya Ikut Mendampingi Prof. Cecap Darmawan Di RDPU DPRRD Dengan Komisi 10 Nah Sebenarnya Terkait Pekajalan Pendidikan Ini Ini Masih Draft Disitu Pun Tulis Draft Rahasia Lagi Tapi Berhubung Karena Sudah Muncul Di Ruang Publik Dan Publik Pun Banyak Yang Mengkritisi Alhamdulillah Juga Soalnya Kenapa Tiba-tiba Kemenikbud Menyusun Pekajalan Pendidikan Ini Tetapi Banyak Pihak Yang Merasa Tidak Dilibatkan Seperti Perguruan Tinggi Dosen Guru Tidak Merasa Dilibatkan Dalam Penyusunan Pekajalan Pendidikan Nasional Ini Jadi Untung Juga Isu Ini Muncul Ke Publik Supaya Publik Pun Terlibat Aktif Untuk Menkritis Pekajalan Pendidikan Ini Walaupun Masih Draft Nah Sebenarnya Komisi 10 DPR Sendiri Sudah Membentuk Panitia Kerja Mengenai Pekajalan Pendidikan Di Tanggal 9 Februari Yang Lalu Komisi 10 Melalui Panitia Kerjanya Sudah Membentuk Laporan Mengenai Panitia Kerja Pekajalan Pendidikan Ini Ada Beberapa Kesimpulan Sekaligus Rekomendasi Dari Komisi 10 Terkait Pekajalan Pendidikan Nasional Ini Nah Secara Umum Komisi 10 Mengatakan Bahwa Pekajalan Pendidikan Nasional Indonesia Tahun 2020 2035 Yang Disusun Oleh Kemenikbud Belum Menggambarkan Beberapa Aspek Diantaranya Aspek Filosofis Juridis Sosiologis Prosedur Kebijakan Dan Tata Pola Pendidikan Anggaran Serta Keterlibatan Masyarakat Nah Makanya Komisi 10 DPRRI Memandang Bahwa Draf Pekajalan Ini Belum Dapat Dikatakan Sebagai Pekajalan Secara Utuh Tapi Merupakan Masih Prakonsep Nah Secara khususnya Ada beberapa Kesimpulan Next Dari Komisi 10 Terkait Pekajalan Ini Nah Komisi 10 Mengatakan Seperti Ini Dilihat Dari Berbagai Beberapa Aspek Secara Filosofis Pekajalan Pendidikan Yang disesun Oleh Kemenikbud Itu Belum Sejalan Dengan Salah Satu Tujuan Nasional Bangsa Indonesia Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Segara Republik Indonesia Tahun 1945 Yakni Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Selain Itu Juga Belum Sejalan Dengan Pasal 31 Pasal 32 UD NRI Tahun 1945 Belum Memasukkan Juga Aspek Filosofat Pendidikan Khususnya Filosofat Pendidikan Dihajar Dewantara Tentunya Selain Itu Perlu Kajian Ulang Terkait Profil Pelajar Pancasila Nah Jika Kawan-kawan Sudah Membaca Draf Pekajalan Yang disesun Oleh Kemenikbud Disitu Ada Profil Pelajar Pancasila Yang Banyak Dikritisi Oleh Orang Karena Tidak Mencantumkan Sesuai Dengan Tujuan Nasional Beriman Membentuk Manusia Indonesia Yang Beriman Bertakwa Pada Tuhan Yang Maesah Bahkan Derapa Jalan Tidak Mencantumkan Perasa Agama Inilah Yang Menjadi Kontroversi Di Masyarakat Nah Secara Kata Bahasaan Pun Banyak Para Ahli Yang Mengkritik Profil Pelajar Pancasila Harusnya Bukan Profil Pelajar Pancasila Tapi Pelajar Pancasilais Kalau Pelajar Pancasila Dapat Dimaknai Sebagai Pelajar Yang Belajar Pancasila Nah Para Ahli Sendiri Khususnya Para Ahli Bahasa Seharusnya Itu Pelajar Pancasilais Supaya Apa Supaya Maknanya Itu Pelajar Yang Mengamalkan Dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari Belum Lagi Bertabrakan Dengan Kebijakan PPK Penguatan Pendidikan Karakter Apa Bedanya Dengan Profil Pelajar Pancasila Ini Nah Di PPK Sendiri Kan Ada Lima Nilai Yang Dituruntan Langsung Dari Lima Nilai Pancasila Sementara Di Profil Pelajar Pancasila Itu Disebutkan Enam Nilai Karakter Jadi Apa Bedanya Antara Kedua Kebijakan Tersebut Nah Secara Yuridis Komisi Sepuluh Memandang Bahwa Pertajalan Pendidikan Yang Dibuat Oleh Kemenukur Ini Belum Memiliki Bentuk Landasan Hukum Yang Kuat Apa Dasar Hukum Yang Mengatur Mengenai Pertajalan Pendidikan Ini Jangan Sampai Suatu Kebijakan Dibuat Tanpa Adanya Dasar Hukum Itu Berbahaya Nah Apa Yang Menjadi Landasannya Nah Makanya Muncul Anekdot Di kalangan Para Pakar Ini Biasanya Kalau Kebijakan Itu Diatur Oleh Raturan Pemerintah Tetapi Anehnya Yang dibuat Oleh Kemenikbud Itu PP Juga Tapi PPT PowerPoint Silahkan Anda Lihat Kebanyakan Kebijakan Yang dibuat Oleh Kemenikbud Itu Disajikan Dalam Bentuk PowerPoint Makanya Bukan PP Tapi PPT Selain Itu Secara Yuridis Belum Merujuk Pada Peraturan Perundang Undangan Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Contohnya Undang Undang Asistik Nas Undang Undang Dikti Undang Guru Dosen Undang Undang Pesantren Undang Undang Pemuda Dan Sebagainya Nah Secara Sosiologis Pun Jika Kita Telah Draf Peta Jalan Pendidikan Nasional Yang Dibuat Oleh Komisi Komisi Sepuluh Memandang Hanya dapat Diimplementasikan Pada Masyarakat Perkotaan Karena Orientasi Atau Paradigma Yang Terdapat Dalam Draf Peta Jalan Pendidikan Itu Misalkan Orientasinya Terhadap Teknologi Internet Revolusi Industri Tetapi Tidak Melihat Kondisi Sosiologis Di Masyarakat Contohnya Saja Di Daerah Itu Masih Banyak Infrastruktur Pendidikan Yang Belum Memakses Internet Ketika PJJ Saja Orang-orang Di Daerah 3T Perbatasan Itu Sulit Mengakses Untuk Belajar Secara Jarak Jauh Tapi Di Peta Jalan Itu Orientasinya Ke Teknologi Revolusionalist Jadi Tidak Sesuai Dengan Kultur Atau Sosiologi Kehidupan Masyarakat Nah Secara Anggaran Pun Patah Jalan Pendidikan Yang Dibuat Oleh Kemenikut Ini Belum Memiliki Substansi Mengenai Strategi Dan Formula Permunuhan 20 Anggaran Pendidikan Sesuai Dengan Amanat Konstitusi Jika Kawan-kawan Membaca Konstitusi UDNRI Dan Sekaligus Undang-Undang Sikdiknas Disitu Mengamanatkan Bahwa Anggaran Pendidikan Itu Sekitar 20% Dari APBN Ataupun APBD Nah Tidak Hanya Dalam Petan Jalan Pendidikan Dalam Prakteknya Selama Inipun Masih Banyak Pemerintah Daerah Yang Tidak Melaksanakan Amanat Undang-Undang Ataupun Konstitusi Itu Sendiri Coba Lihat Di APBD Di Berbagai Daerah Anggaran Pendidikan Tidak Optimal Sebanyak 20% APBD Bisa Dihitung Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Amanat Konstitusi Ataupun Amanat Undang-Undang Sidikat Selain itu Terkait Anggaran Pun Banyak Ketika Tahun Politik Banyak Dipolitisir Oleh Para Politisi Contohnya Ketika Kampanye Para Politisi Ataupun Para Calon Kepala Daerah Calon Kepala Calon DPR Atau DPRD Mengatakan Bahwa Atau Menjanjikan Bahwa Pendidikan Gaktis Biaya Pendidikan Gratis Kalau Saya Debat Itu Bisa Debat Kenapa Karena Harus Dipertanyakan Dulu Biaya Pendidikan Mana Yang Gratis Biaya Pendidikan Itu Sesuai Dengan Standar Pembiayaan Pendidikan Ada Tiga Tiga Jenis Ada Biaya Investasi Mencangkup Biaya Sarana Prasarana Biaya Tanah Sekolah Itu Biaya Investasi Lalu Ada Biaya Operasional Contohnya Gaji Guru Gaji Tenaga Pendidikan Itu Biaya Operasional Dan Yang ketiga Itu Ada Biaya Personal Yaitu Biaya Yang Dihabiskan Oleh Peserta Didik Untuk Mengakses Pendidikan Contohnya Biaya Transportasi Peserta Didik Dari rumah Sekolah Sekolah Itu Sebenarnya Dijamin Oleh Pemerintah Makanya Bohong Kalau Para Politisi Mengatakan Biaya Pendidikan Gratis Harus Ditanya Dulu Biaya Pendidikan Yang Mana Nah Biasanya Biaya Investasi Dan Biaya Operasional Itu Memang Dipenuhi Oleh Pemerintah Tapi Untuk Biaya Personal Itu Belum Sama Sekali Sampai Sehat Ini Belum Dipenuhi Oleh Pemerintah Banyak Peserta Didik Pribadi Masing-masing Padahal Itu Dijamin Harusnya Dijamin Oleh Pemerintah Nah Selanjutnya Terkait Prosedur Dan Kebijakan Tata Kelola Pendidikan Komisi Sekolah Memandang PJP Yang Dibuat Oleh Pemerintah Ini Belum Memiliki Naskah Akademik Walaupun Ya Jika Kita Melihat Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Naskah Akademik Itu Hanya Ada Dalam Pembentukan Undang-Undang Maupun Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota Karena Pertajalan Pendidikan Ini Belum Memiliki Landasan Regulasi Yang Kuat Nah Naskah Akademik Juga Dibutuhkan Supaya Apa Supaya Basis Pertajalan Ini Sesuai Dengan Riset-riset Yang Ada Jangan Sampai Mengawang- Ngawang Contohnya Target Tahun Sekian Ditaksir Aja Padahal Harus Sesuai Dengan Kajian Akademik Atau Riset Yang Selanjutnya Itu Keterlibatan Pemanggu Kepentingan Pendidikan Nah Komisi Komisi Sepuluh Memandang Bahwa Petajalan Pendidikan Nasional Yang Dibuat Oleh Kemenik Berdini Belum Melibatkan Seluruh Pemanggu Kepentingan Pendidikan Termasuk Melibatkan Mahasiswa Semunculnya Pertajalan Pendidikan Harus Ditingjau Ulang Kembali Jadi asa kagok Pisan Pertajalan Diatur Jangka Waktunya Itu Hanya 2020 Sampai 2035 Kenapa Tidak Sampai 2045 Ketika Masa Indonesia Emas Makanya Komisi Sepuluh Meminta Jangka Waktunya Ini Harusnya Sampai 2045 Apaya Menyesuaikan Dengan Bonus Demografi Eral Bonus Demografi Itu Selanjutnya Itu Mendorong Penataan Kembali Peraturan Perundang Bidang Pendidikan Yang Diatur Dalam Satu Undang Yang Bersifat Mengatur Semua Nah Ini Yang Kita Suarakan Di Pusat Kajian Kebijakan Publik LPP Movie Waktu itu Prof. Cecep Yang Menggagasnya Menggagas Undang-Undang Sistiknas Baru Model Omnibus Law Kenapa Harus Ada Undang-Undang Sistiknas Model Omnibus Law Di Konstitusi Pun Diatur Bahwa Penyelenggaran Pendidik Pemerintah Wajib Penyelenggaran Pendidikan Melalui Satu Satu Sistem Pendidikan Nasional Artinya Undang-Undang Sistiknas Itu Harus Mengatur Seluruh Aspek Pendidikan Nah Sekarang Undang-Undang Tentang Pendidikan Itu Banyak Aspeknya Ada Undang-Undang Siknas Ada Undang-Undang Diki Ada Undang-Undang Guru Dosen Padahal Itu Semua Harus Datuk Dalam Sistem Pendidikan Nasional Jadi Aneh Ketika Membicarakan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Menjadi Juga Sistem Kan Harus Menyeluruh Tapi Ada Undang-Undang Lain yang Mengatur Mengenai Pendidikan Nah Panitia Panja PJP Komisi Sepuluh Sendiri Merekomendasikan Maksimal 30 hari Setelah Laporan Ini Diterima Oleh Kemenikbud Nah Sampai Sekarang Pun Belum Ada Perbaikan Dari Kemenikbud Terkait Panitia Kerja Terkait Pertanjalan Pendidikan Ini Padahal Komisi Sepuluh Sudah Mewanti-wanti 30 hari Sudah Jelas Dalam Rekomendasi Yang Komisi Sepuluh Sampaikan Kepada Kemenikbud Tapi Sampai Sekarang Belum Ada Hasil Perbaikan Belum Ada Draft Baru Mengenai Pertanjalan Pendidikan Nasional Itu Lanjut Nah Saya juga Diminta Membahas Mengenai Kontroversi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Standar Pendidikan Nasional Nah Di awal Kita bahas dulu Secara fundamental Terkait PP ini Nah Dimana Posisi PP ini Lanjut Nah Jika kita Melihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemikulkan Saturan Perundang-Undangan Peraturan Pemerintah Itu Merupakan Peraturan Perundang-Undangan Yang Ditetapkan Oleh Presiden Untuk Menjalankan Undang-Undang Sebagai Mana Mestinya Nah Makanya Yang dilakukan oleh Kemenikul ini Belunder Belunder juga Akibatnya Belunder juga Kepada Presiden Justru Ini Mempermalukan Presiden Itu Sendiri Secara Hirarkis Peraturan Pemerintah Ini Di bawah Undang-Undang Ataupun Perpul Materi Muatannya Berisi Materi Untuk Menjalankan Undang-Undang Sebagaimana Mestinya Makanya PP Next Nah Makanya PP Nomor 57 Tahun 2021 Ini Sebenarnya Merupakan Turunan Dari Undang-Undang Sisdiknas Nah Ada Perbedaan Pengaturan Antara Standar Nasional Pendidikan Dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kalau Standar Nasional Pendidikan Yang Diatur Oleh PP Ini Merupakan Turunan Langsung Dari Undang-Undang Sisdiknas Pemenikbud Pun Melalui Siaran Persnya Mengatakan Secara Gamblang Bahwa PP Ini Disusun Sesuai Dengan Undang Undang Sisdiknas Sementara Untuk Standar Nasional Pendidikan Tinggi Itu Merupakan Turunan Dari Undang-Undang Diktis Sebagai Legs Spesialis Dari Undang-Undang Sisdiknas Secara Standar Standar Nasional Pendidikan Pun Berbeda Antara Standar Nasional Pendidikan Secara Umum Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kalau Standar Nasional Secara Umum Itu Ada Delapan Komponen Sementara Standar Nasional Pendidikan Tinggi Itu Sebenarnya Ada Tiga Walaupun Standar Nasional Pendidikan Itu Diklasifikasikan Lagi Lanjut Nah Ini Perbedaan Pengaturan Di Undang-Undang Sisdiknas Mengamanatkan Bahwa Standar Nasional Pendidikan Itu Akan Diatur Lebih Lanjut Dengan Peraturan Pemerintah Sementara Di Undang-Undang Dikti Peraturan Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Itu Akan Diatur Lanjut Oleh Peraturan Menteri Next Nah Ini Untuk Standar Nasional Pendidikan Tinggi Itu Akan Diatur Oleh Peraturan Menteri Makanya Ada Dua Perbedaan Pengaturan Standar Nasional Pendidikan Dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dia Harus Dibedakan Dulu Makanya Saya Sepakat Dengan Profesor Yohanes Bahwa Muatan Materi Mengenai Pendidikan Tinggi Yang Terdapat Dalam PP Nomor 57 Itu Harus Dikeluarkan Semua Dan Diatur Secara Khusus Melalui Peraturan Menteri Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Lanjut Nah Sebenarnya Bukan Hanya Isu Mengenai Pendidikan Pancasila Ataupun Bahasa Indonesia Yang Dihapus Dalam Muatan Kurikulum Ada Beberapa Atau Berbagai Isu Yang Terdapat Dalam PP Ini Contohnya Konsideran Yang Mencantumkan Undang-Undang Dikci Tapi Muatannya Tidak Merujuk Kedalam Tidak Dirujuk Dalam PP Ini Makanya Saya Bilang Sebaiknya Seluruh Materi Muatan Tentang Pendidikan Tinggi Itu Ditarik Semua Dalam PP Ini Dan Diatur Secara Khusus Melalui Permen Tanda 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 Nasional Pendidikan Tinggi Selain Itu PP Nomor 57 Ini Cenderung Mengatur Standar Nasional Pendidikan Pada Jalur Pendidikan Formal Saja Padahal Pendidikan Itu Ada Tiga Ada Tri Pusat Pendidikan Kalau kata Kihajar Dewantari Ada Pendidikan Formal Non Formal Dan Informal Sementara Yang Diatur Oleh PP Ini Hanya Pendidikan Formal Saja Nah Bagaimana Dengan Pendidikan Jalur Non Formal Dan Informal Atau Pendidikan Di Masyarakat Dan Pendidikan Di Keluarga Itu Tidak Diatur Secara Jelas Dalam PP Ini Selanjutnya Ada Inkonsistensi Istilah Standar Pendidik Dan Tendaga Kependidikan Ada Juga Hilangnya Pengawas Satuan Pendidikan Ada Juga Hilangnya Badan Standar Nasional Pendidikan Nah Kedua Pengawas Maupun BNSP Ini Sekarang Statusnya Karena Dihapus Dalam PP Ini Makanya Kalau Ada Akreditasi Pada Hari Ini Bisa Dikatakan Ilegal Kenapa Karena Badan Tanda Nasional Pendidikannya Sendiri Statusnya Akuo Status quo Tidak Bisa Menjalankan Karena Dihapus Dalam PP Ini Pengawas Pendidikan Yang Diangkat Oleh Pemerintah Daerah Pun Tidak Bisa Menjalankan Tugasnya Karena Dihapus Dalam PP Ini Dan Perakhir Yaitu Pendidikan Pancasila Dan Bahasa Indonesia Dalam Muatan Curriculum Nah Ini Akan Menjadi Fokus Bahasan Kita Lanjut Nah Ini Tadi Consideran Padahal Dirujuk Undang Undang Dikti Tapi Dalam Consideran Disebut Tapi Muatan Materinya Tidak Dirujuk Aneh Juga Kan Ketika Dikonsideran Disebutkan Tetapi Muatan Materinya Tidak Dirujuk Sebaiknya Kalau Mau Ya Yang pendidikan Tinggi Itu Diatur Lebih Lanjut Di Permen Itu Tadi Next Nah Ini Terkait Hilangnya pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia Dalam Muatan Kurikulum Makanya Saya Berikan Tanda Tanya Apakah Benar Hilang Penidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia Dalam Muatan Kurikulum Saya Katakan Tadi Pembentukan PP No. 57 Tahun 2021 Ini Merupakan Turunan Dari Undang Sist Diknas Makanya Cara Hukum Tidak Salah Menurut Saya PP Ini Kenapa Karena Muatan Materinya Ini Sesuai Dengan Undang Sist Diknas Jadi Problemnya Itu Bukan Di PP Ini Tapi Di Undang Sist Diknas Coba Kita Lihat Undang Undang Sist Diknas Nah Di Undang Undang Sist Diknas Pasar 37 Tidak Menyebutkan Pancasila Jadi Tidak Salah PP Itu Yang Salah Itu Ada Inkonsitensi Antara Undang Undang Sist Diknas Dengan Undang Undang Nik Bayangkan Undang Undang Sist Diknas Yang Sudah Berlaku Hampir 18 Tahun Dan Kita Barunya Tidak Ada Pancasila Di Dalam Kenapa Baru Ribut Sekarang Kenapa Masyarakat Baru Ribut Sekarang Padahal Sudah Berlaku Senjak 2003 Itu Tidak Tercantum Pancasila Jadi PP Ini Tidak Salah Karena Turunan Langsung Dari Undang Undang Sist Diknas Makanya Yang Harus Direvisi Itu Undang Undang Sist Diknas Bukan PP Nah Sementara Di Undang Undang Dikti Yang Merupakan Lek Spesialis Disebutkan Bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi Wajib Memuat Agama Pancasila Kewarga Negara Bahasa Indonesia Itu Disebutkan Pancasila Di Dalamnya Sementara Di Undang Undang Sist Diknas Hanya Tiga Pendidikan Agama Pendidikan Keluarga Negara Jadi Ada Incluensi Antara Undang Undang Sist Diknas Dengan Undang Undang Dikti Walaupun Berlaku Asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis Hukum Yang Lebih Spesifik Mengesampingkan Hukum Yang Umum Makanya Untuk Kurikulum Pendidikan Tinggi Bisa Mengacunya Atau Yang Berlakunya Sesuai Dengan Undang Dikti Tapi Bagaimana Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah Itu Belum Ada Jawaban Karena Di Undang Undang Sist Dikti Tidak Mencandungkan Kemuatan Kurikulum Pancasila Next Nah Untuk Bahasa Indonesia Walaupun Disitu Dicantungkan Bahasa Tapi Dalam Penjelasannya Itu Bahasa Yang Dimaksud Dalam Undang Undang Sist Dinas Itu Termasuk Bahasa Indonesia Tapi Untuk Pancasila Bagaimana Sebenarnya Pancasila Itu Tidak Benar-benar Hilang Dalam Kurikulum Pendidikan Keluargan Tentunya Kita Mempelajari Pancasila Juga Yang Aneh Di Undang Undang Dikti Kalau Ada Pancasila Dan Dibedakannya Antara Pancasila Dan Pendidikan Keluarga Negara Justru Seakan Tumpang Tindih Seakan Double Kurikulum Kenapa Yang satu Mata kuliah Pancasila Membahas Pancasila Juga Yang satu Mata kuliah Keluarga Negara Membahas Pancasila Juga Jangan Sampai Tumpang Tindih Muatan Kurikulum Atau Mata kuliah Ini Materinya Justru Itu tidak akan Efektif Hemat saya Mending Di Muatan Pancasila Ini memang Harus jadi Muatan Pendidikan Keluarga Negara Next Nah Setelah Kontroversi Ini kan Kemendikbud Mengajukan Ijin Prakarsa Penyusunan Peraturan Ijin Prakarsa Revisi Usulan Revisi Terkait PP No. 57 Tahun 2001 Ini Istilahnya Memalukan Bagi Presiden Juga PP Yang baru Berlaku Beberapa Hari Beberapa Minggu 77 Direvisi Kasian Presiden Yang Menentangani Nah Justru Aneh Juga Menurut Saya Apa yang Dilakukan oleh Kemenikbud Ini Terlalu Reaksioner Kenapa Reaksioner Karena Yang Dalam Usulan Revisi Itu Hanya Revisi Terkait Pasal 40 Mewatan Kurikulum Itu Sendiri Padahal Banyak Pasal Pasal Yang Bermasalah Dalam PP Ini Bukan Hanya Pasal 40 Saja Kenapa Yang Disulkan Oleh Kemendikbud Hanya Pasal 40 Saja Jadi Terlalu Reaksioner Menanggapi Persepsi Publik Nah Sebaiknya Bukan Hanya Revisi Pasal 40 Tapi Revisi Pasal Pasal Yang Lainnya Juga Dan Aneh Juga Menurut Saya PP Ini Kan Turunan Dari Undang Undang Sistiknas Sementara Di Undang Undang Sistiknas Tidak Ada Pancasila Menurut Saya Kalau PP Ini Diusulkan Seperti Ini Ada Pancasilanya Disini Justru Akan Bertentangan Dengan Undang Undang Sistiknas Kalau Diuji Material Justru Akan Bertentangan Dengan Undang Sistiknas Karena Di Undang Sistiknas Tidak Ada Pancasila Sementara Di PP Ini Diusulkan Ada Pancasila Jadi Akal Persoalannya Itu Bukan Di PP Ini Revisi Terhadap PP Ini Tidak Akan Menyelesaikan Permasalahan Tapi Menambah Inkonsitensi Kebijakan Pendidikan Regulasi Pendidikan Makanya Yang harus Direvisi Undang Undang Sistiknas Next Nah Sekarang Kita Lihat Sejarah PKN Dari Masa Kemasa Tahun 1957 Ada Keluarga Negaraan 1962 Juga Ada Sivik Nah Yang Anehnya Itu Di Tahun 2006 Dan 2013 Yang Anehnya Itu Di 2013 Kalau Kita Ada yang Sudah PPL Ya Disini Nah Kalau Kita Melihat Di Lapangan Nomenklatur Yang Digunakan Untuk Mata Pelajaran PPKN Pendidikan Keluarganan Itu Digabung Dengan Pendidikan Pancasila Makanya PPKN Sementara Di Undang Undang Asis Dignas Itu Disebutkannya Hanya Pendidikan Keluarga Negara Saja Jadi Di Kurikulum 2013 Ini Bertentangan Juga Dengan Undang Undang Sisi Dignas Kenapa Nomenklaturnya Yang digunakan Pendidikan Pancasila Dan Keluarga Negaraan Padahal Di Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisi Dignas Itu Nomenklaturnya Yang digunakan Pendidikan Keluarga Negara Jadi Bertentangan Juga Ini Dalam Prakteknya Aneh Juga Next Nah Jika Kita Melihat Ciri-ciri Negara Demokratis Sesuai Dengan Rule Of Law Salah Satunya Itu Penting Pentingnya Pendidikan Keluarga Negara Di Negara Manapun PKN Itu Penting Makanya Di beberapa Negara Ada Mata Kuliah Ataupun Curriculum Terkait Pendidikan Keluarga Negaraan Coba Next Nah Ini PKN Di berbagai Negara Misalkan Di Indonesia Sendirikan Menggunakan Pendidikan Keluarga Negaraan Sesuai Dengan Undang Nasib Nas Di USA Ada Civic Dan Civic Education UK Ada Citizenship Education Dan Negara Lain Pun Ada Macam Macam Istilahnya Tapi Berhubungan Juga Dengan Pendidikan Keluarga Negaraan Hanya Penting PKN Di Berbagai Negara Bukan Hanya Di Indonesia Saja Next Nah Jika kita Membaca Undang-Undang Pertahanan Negara Ataupun Undang-Undang PSDN Untuk Pertahanan Negara Pengelola Sumber Nasional Untuk Pertahanan Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 PKN Itu Sebagai Pilar Bela Negara Jadi Penting PKN Terdapat Dalam Muatan Kurikulum Ini Pentingnya PKN Lanjut Nah Dalam Prakteknya Di Perguruan Tinggi Itu Ada Beberapa Model PKN Jurusan Kita Kan Nomenklaturnya Menggunakan Apa Pendidikan Keluarga Negaraan Sementara Di Jurusan Lain Ada Yang Menggunakan Pendidikan Pancasila Ada Juga Pendidikan Pancasila Dan Kewarga Negara Seorang Perintegrasi Mata Kuliahnya Pun Di UPI Tidak Ada Mata Kuliah Pancasila Aneh Juga Di Undang Diki Disebutkan Ada Empat Mata Kuliah Wajib Pancasila Dan Keluarga Negara Sementara Di UPI Yang Dipelajari Hanya Pendidikan Keluarga Negara Saja Tidak Ada Mata Kuliah Pancasila Ini Juga Dalam Prakteknya Berkentangan Dengan Undang Diki Tadi Nah Jurusan Kita Pun Berubah Ubah Tahun 2014 Berubah Jadi Pendidikan Keluarga Negara Sebelumnya Pendidikan Pancasila Dan Keluarga Negara Di UNPAS Sendiri Itu Pendidikan Keluarga Negara Dan Hukum Nama Prodinya Aneh Juga Jadi Mana Yang Akan Dipakai Sementara Di UGM UGM Itu Bukan Pendidikan Pancasila Yang Diwajiban Tapi Filsafat Pancasila Apakah Ini Sesuai Dengan Amanat Undang Undang Dikti Juga Tidak Tahu Juga Jadi Ada Beberapa Model Perguruan Tinggi Makanya Mana Yang Benar Kalaupun Merujuk Undang Undang Dikti Itu Dipisahkan Antara Pendidikan Pancasila Dan Pendidikan Keluarga Negara Makanya Kalau Kita Lihat Di Website Dirjen Dikti Itu Ada Dua Buku Dipisah Ada Buku Modul Pendidikan Keluarga Negara Ada Buku Modul Pendidikan Pancasila Dikti Sesuai Undang Undang Dikti Tapi Di Perguruan Tinggi Belum Sesuai Dengan Undang Undang Dikti Yang Memusahkan Pendidikan Pancasila Dan Pendidikan Keluarga Negara Sebenarnya Pancasila Itu Tidak Benar Hilang Dalam Pendidikan Atau Dalam Krikulum Kita Jika Kita Melihat Landasan Pendidikan Yang Tercantum Dalam Pasal Undang Undang Dikti Kinas Disebutkan Bahwa Pendidikan Nasional Berdasarkan Pancasila Dan Undang Undang Dasar Dalam Undang Undang Dikti Pun Disebutkan Bahwa Pendidikan Tinggi Berdasarkan Pancasila Artinya Secara Tidak Langsung Nilai-nilai Pancasila Itu Harus Inherent Ataupun Harus Include Pada Seluruh Mata Pelajaran Investor Matematika Saran 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 Pendidikan Pancasila Itu Bukan Hanya PKN Ataupun Pendidikan Keluarga Negara Ataupun Pendidikan Pancasila Saja Supaya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Itu Bukan Hanya Mata Pelajaran Pendidikan Keluarga Negara Saja Tapi Seluruh Mata Pelajaran Yang Ada Di Korulum Sekolah Itu Harus Menginternalisasikan juga nilai-nilai Pancasila Matematika Harus juga Menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila Contohnya dengan kerjasama Kelompok Itu pun harus internalisasi Nilai-nilai Pancasila Jadi tugas untuk Mengedukasi pendidikan Pancasila Itu sebaiknya bukan hanya Terpusat dalam mata kuliah Ataupun mata pelajaran tertentu saja Tapi seluruh mata pelajaran Harus menjadi proses Transformasi ataupun internalisasi Nilai-nilai Pancasila Sesuai dengan landasan pendidikan Yang menyatakan bahwa pendidikan Nasional itu berdasarkan Pancasila Next Nah makanya solusinya Kalau saya bukan revisi ya Solusinya cabut PP no. 57 tahun 2001 Untuk Sanda Nasional Pendidikan Kenapa? Supaya masalahnya Clear dulu Walaupun Tadi dikatakan oleh Padui PP ini Dibekukan terlebih dahulu Tetapi secara praktiknya PP ini masih berlaku Penyataan DPR Bahwa penyataan Kemenikbud yang menyatakan PP ini tidak akan Dijalankan dulu Itu tidak berdasar hukum Karena dalam praktiknya Secara real PP ini masih berlaku Sampai sekarang Hanya harus dicabut dulu Baru direvisi Bukan direvisi Hanya perpasal-pasal Sampai cabut Soalnya kenapa? Sampai sekarang Kemarin ada beberapa kasus ya Ada sekolah yang mengajukan Akreditasi Sementara di PP ini kan Dihapus BNSP tuh Yang mengakreditasi Artinya Kalau BNSP melakukan Akreditasi di sekolah Sekolah Sekarang ini Apa yang dilakukan oleh BNSP itu Ilegal Kenapa? Karena BNSP Tidak diatur lagi Oleh peraturan Perundang-undangan Sudah dihapuskan Makanya untuk Mencegah hal-hal tersebut Cabut dulu PP-nya Supaya kembali Ke PP sebelumnya Dan BNSP Ataupun pengawas pendidikan Bisa bertugas lagi Kalau ini tidak dicabut Akreditasi sekolah Bakal terhambat Pengawasan pendidikan Di sekolah-sekolah pun Bakal terhambat Karena kedua lembaga itu Statusnya sekarang Status quo Tidak jelas Tidak memiliki Landasan hukum Kalaupun mereka Melakukan tindakan Sebagai mana sebelumnya Justru itu ilegal Dapat diketatan ilegal Karena tidak sesuai Dengan PP Yang berlaku saat ini Lanjut Nah terakhir Refleksi Hari Pendidikan Nasional Satu saja ya Menurut saya Hari Pendidikan Nasional ini Sebaiknya harus jadi Momentum Pemenahan Harmonisasi Dan Sintonisasi Berbagai regulasi Dan kebijakan Gedangan pendidikan Guna mencapai Tujuan nasional Bangsa Indonesia Dan tujuan pendidikan Nasional Ini saja Kalau regulasi Dan kebijakannya Tidak dibenahi Menurut saya Tidak akan benar juga Pendidikan Karena kalau pendidikan Tidak ada Tidak diatur oleh Regulasi Ataupun kebijakannya Ini bahaya juga Karena negara Indonesia Kan negara Hukum Mungkin sekian Dari saya Kembalikan kepada Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillah Ya teman-teman Tadi sangat luar biasa Ternyata Banyak sekali Informasi Yang dapat kita Ambil Dapat kita Dapat Yang mana kan Tadi Dijelaskan oleh Kau Mursid itu Mengenai Dari gambaran Kesimpulan Rekomendasi Laporan Laporan Panitia Kerja Peta Jalan Pendidikan Dari Komisi 10 DPR RI Dan Berbagai gitu Isu-isu Krusial Dari Materi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Nah oleh karena itu Saya disini Memberikan Kesempatan Kepada Para audiens Untuk Lebih menggali Wawasannya Gitu Dengan Bertanya Kepada Materi Dalam Kajian Diskusi Kali ini Saya membuka Satu termin Pertanyaan Yang mana Terdiri dari Tiga penanya Oleh karena itu Saya persilahkan Kepada para audiens Yang mau bertanya Izin bertanya Moderator Boleh Disebutkan dulu Namanya Dan langsung Bertanya Oke baik Perkenalkan Nama saya Aditya Perdana Izin bertanya Kepada Pemateri Yang Telah Mempaparkan Secara Komprehensif Mengenai Ketajalan Dan isu-isu Terkini Mengenai pendidikan Saya Izin bertanya Perihal Mengenai Omnibus Pendidikan Tadi ya Yang mungkin Tadi Dibilang Digagas Ataupun Dipikirkan Tadi ya Oleh Prof. Cewan Dan juga Mungkin Kang Mesti Juga Disini Mengetahui Omnibus Pendidikan Ini Nah Apabila Memang Rekomendasi Mengenai Sistem Pendidikan Nasional Ini Disatukan Di Suatu Undang-undang Lalu Bagaimana Landasan Ataupun Dasar Hukum Omnibus Law Ini Sendiri Karena Dalam Undang-undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Itu Tidak Mengatur Mengenai Mekanisme Omnibus Law Di Indonesia Ini Nah Jangan Sampai Tadi kan Setelah Dikatakan Ini Kalau Direkomendasi DPR RRI Komisi 10 Kalau Tidak Ada Dasar Hukum Ini Dapat Berbahaya Juga Ini Kalau Misalkan Direkomendasi Tadi Dikatakan Ini Bagaimana Juga Jangan Sampai Ada Masalah Dalam Masalah Lagi Mungkin Itu Pertanyaannya Terima Terima Bagaimana Mas Langsung Dijawab Boleh Boleh Ya Baik Bagus Pertanyaan Dari Saudara Adit Tiap Perdana Jadi Memang Secara Regulasi Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Itu Tidak Disebutkan Atau Tidak Diatur Mekanisme Pembentukan Peraturan Perundangan Melalui Model Omnibus Tetapi Dalam Praktiknya Ternyata Banyak Sekali Regulasi Yang Memakai Model Omnibus Contohnya Apa Contohnya Undang-Undang Cipta Kerja Yang Kemarin Itu Kan Secara Regulasi Bertentangan Dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tapi Kenapa DPR Tetap Membuat Undang-Undang Itu Harusnya Kalau Mau Direvisi Dulu Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Undang-undang Baru Dibuat Metode Omnibus Ini Tetapi Dalam Praktiknya Yang Dilakukan Oleh DPR Sendiri DPR Sendiri Yang Mempunyai Kewendangan Membuat Membentuk Undang-Undang Justru Menerapkan Metode Omnibus Dan Ramainya Kan Baru Sekarang Sebenarnya Dari Dulu Pun Sudah Ada Metode Omnibus Contohnya TAP MPR Yang Terakhir Tahun 2003 Itu TAP MPR Yang Menggambungkan Seluruh Peraturan TAP MPR Sebelum-sebelumnya Dari Zaman Soekarno Sampai TAP MPR Zaman Soeharto Itu kan Omnibus Law juga Menggabungkan Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Tapi karena Baru Ramainya Sekarang Makanya Baru Muncul Metode Omnibus Law Walaupun Memang Secara Metodologis Membutuhkan Peraturan Perundang-Undang Itu Bagus Juga Untuk Menyerhanakan Peraturan Perundang-Undangan Soalnya Kenapa Sampai Saat ini Regulasi Di Indonesia Itu Berdasarkan Data Dari Presiden Jokowi Itu Hampir 42.000 Mulai Dari Undang-Undang Sampai Perda Perpres 42.000 Bayangkan Undang-Undang Baca Satu Undang-Undang Saja pun Belum Selesai Belum Bisa Selesai Dalam Satu Hari Ini 42.000 Jadi Secara Metodologis Bagus Juga Ada Manfaatnya Metode Omnibus Walaupun Memang Pertentangan Juga Dengan Ini Kalau menurut saya Jadi Sebaiknya Direpisi dulu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemerintahkan Peraturan Tentangan Itu Baru Menerapkan Metode Omnibus Jadi Kenapa Prof. Cecep Dan Saya Sebagai Tim Mengusulkan Metode Omnibus Ini Karena Dalam Praktiknya Itu Ada Dan Itu Tidak Bertentangan Belum Diputuskan Oleh MK Bertentangan Dengan Undang-Undang Itu Jadi Kalau Undang-Undang Cipta Kerja Saja Bisa Kenapa Undang-Undang Sistiknas Tidak Bisa Padahal Ini Penting Untuk Pembenahan Regulasi Pendidikan Di Indonesia Secara Konstitusi Kan Disebutkan Bukan Suatunya Tapi Satu Sistem Pendidikan Nasional Artinya Harus Satu Undang-Undang Tapi Dalam Praktiknya Undang-Undang Pendidikan Itu Banyak Ada Undang-Undang Sistiknas Undang-Undang Pendidikan Tinggi Undang-Undang Guru Dosen Undang-Undang Besantren Padahal Seluruh Materi Muatannya Itu Harus Ada Dalam Sistem Pendidikan Nasional Mungkin Itu Jawaban Dari Saya Baik Terima Kasih Kam Mungkin Saya Kembalikan Dulu Kepada Penanya Begitu Ada Yang Mau Ditanggapi Terlebih Dahulu Cukup Terima kasih Untuk Pemateri Sangat Jelas Mengenai Pemaparannya Tadi Nah Mungkin Agar Lebih Ramai Begitu Mengenai Pertanyaan Ini Apakah Dari Audiens Yang Lain Ada Yang Mau Menanggapi Memberikan Tanggapannya Begitu Kepada Pertanyaan Dari Kang Aditya Berdana Kalau Misalkan Tidak Ada Boleh Ada Lagi Tersisa Dua Oh Iya Boleh Silahkan Kang Adrian Dan Elda Ya Sok Elda Dulu Baik Terima kasih Moderator Atas Kesempatannya Sebelumnya Apakah Suara saya Terdengar Terdengar Baik Berbicara Tentang Peraturan Pemerintah Yang Disempat Kontroversial Ini Dari Saya Sendiri Mungkin Ingin Dari Pandangan Kang Murshid Sendiri Bagaimana Terkait Dengan PP ini Yang Controversial Dan Tadi Sudah Banyak Bertentangan Dengan Pembukaan UUD 45 Kemudian Pasal 31 Maupun Pasal 32 Dan Kontroversi Kontroversi Yang lainnya Nah Apakah Dalam Penyusunan PP ini Cenderung Juga Dipengaruhi Oleh Pihak-pihak Tertentu Atau Siapa Yang Paling Mendominasi Dalam Terwujudnya PP ini Nah Kemudian Yang kedua Berbicara Terkait Dengan Nomenklatur Daripada Pendidikan Pancasila Sendiri Sebagaimana Yang Disingkung Tadi kan Di berbagai Perguruan Tinggi Maupun Di kurikulum Terdapat Perbedaan Penggunaan Istilah Ada yang Pendidikan Kewarga Negaraan Kemudian Pendidikan Pancasila Pendidikan Pancasila Dan Kewarga Negaraan Menurut Pandangan Akang Ketika Nantinya Ada Revisi Undang-Undang Sistiknas Maupun Adanya Realisasi Dari Omnibus Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lebih Baiknya Apakah Lebih Baik Adanya Pembakuan Daripada Pendidikan Pancasila Ini Misalnya Jadi Ditetapkan Saja Pendidikan Pancasila Dan Keluarga Negaraan Yang Nantinya Dipakai Sama Istilahnya Di Semua Sekolah Maupun Semua Jenjang Misalnya Semua Jenjang Perguruan Tinggi Atau Bagaimana Tanggapannya Supaya Tidak Ada Seolah Miskonsepsi Daripada Penafsiran Pendidikan Pancasila Sendiri Jika Terdapat Perbedaan Perbedaan Nomenklatur Atau Penggunaan Istilah Dalam Berbagai Jenjang Pendidikan Ataupun Berbagai Perguruan Tinggi Seperti Itu Terima Kasih Moderator Baik Terima Kasih Atas Pertanyaannya Pertama Terkait Unsur Politis Dalam Pembentukan PPI Ini Sebetulnya Untuk Pemuatan Kurikulum Tidak Ada Masalah Justru Apa Yang Dilakukan Oleh Pemendikbud Sudah Sesuai Dengan Undang Undang Sisi Dinas Karena Pembentukan PPI Ini Merupakan Turunan Langsung Dari Undang Sisi Dinas Jadi Sebenarnya Yang Harus Dibenahi Bukan PPI Tapi Undang Undang Sisi Dinas Karena Undang Undang Sisi Dinas Tidak Mencantumkan Pancasila Di Dalamnya Jadi Justru Aneh Kalau PP Mencantumkan Pancasila Sementara Di Aturan Di Atasnya Tidak Mencantumkan Pancasila Ini Berkentangan Akan Berkentangan Dengan Peraturan Di Atas Sebenarnya Prinsip Hukum Dek Supriori Derogat Lagi Priori Hukum Yang Lebih Tinggi Mengesampingkan Hukum Yang Lebih Bawah Jadi Pertama Itu Nah Sebenarnya Saya Saya Kira Kenapa Kemenikbud Tiba-tiba Membentuk PP ini Ini Untuk Mengejar Dasar Hukum Assessment Assessment Nasional Itu Yang Dikemukan Oleh Pak Verdi Dari Komisi Sepuluh Jadi Kejar Tayang Kemenikbud Itu Untuk Membentuk Dasar Hukum Assessment Nasional Yang Sebagai Pengganti Ujian Nasional Soalnya Sebelumnya Banyak Dikritik Tentang Assessment Nasional Ini Kenapa Assessment Nasional Ini Tidak Ada Dalam Dasar Hukum Padahal Dia Menggantikan Ujian Nasional Ujian Nasional Sendiri Kan Diatur Oleh Peraturan Pemerintah Sementara Assessment Nasional Ini Atau Ujian Nasional Ini Dihapuskan Melalui Surat Edaran Bayangkan Surat Edaran Itu Bukan Dasar Hukum Kalau Lihat Peraturan Perundang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang Undang Undang Nomor 12 2011 Surat Edaran Itu Bukan Termasuk Peraturan Perundang Undangan Bukan Termasuk Suatu Dasar Hukum Tetapi Anehnya Mengesampingkan Atau Bisa Menghapus UN Yang Diatur Peraturan Pemerintah Secara Logika Hukumnya Pun Sudah Tentangan Sudah Aneh Surat Edaran Yang Bukan Dasar Hukum Bisa Mematahkan Atau Mengesampingkan Peraturan Pemerintah Nah Makanya Dibentuk PP ini Supaya Ada Landasan Hukum Mengenai Assessment Nasional Bisa Dibaca Di PP ini Ada Raturan Mengenai Asesmen Nasional Karena Sebelumnya Banyak Dikejar Atau Dikeriput Oleh Para Ahli Termasuk Projek Cep Dalam Tulisannya Di Kompas Itu Ada Mengenai Mengenai Ujian Nasional Dihapus Ujian Nasional Yang Dihapus Melalui Surat Edaran Itu Sendiri Jadi Itu Insur Politisnya Yang Kedua Terkait Nomen Kelatur Pendidikan Pancasila Dan Pendidikan Keluarga Negara Dan Sebenarnya Boleh Saja Dicantumkan Secara Tegas Ataupun Secara Imvisit Dibedakan Antara Pendidikan Pancasila Dan Pendidikan Keluarga Negara Asalkan Apa Asalkan Revisi Dulu Undang Undang Dikas Kalau Undang Dikas Sudah Sesuai Dipisahkan Antara Pendidikan Pancasila Dan Pendidikan Keluarga Negara Walaupun Dalam Praktiknya Banyak Juga Beragam Tidak Sesuai Dengan Undang Undang Dikas Harusnya Teman Dikbud Melakukan Evaluasi Praktik Praktik Matematik Kulikulum Itu Sendiri Contohnya Di UP Kan Tidak Ada Mata Kuliah Pancasila Di MKDU Itu Hanya Ada Pendidikan Keluarga Negara Padahal Di Undang Dik Jelas Dibedakan Antara Mata Kuliah Pancasila Dan Mata Kuliah Pendidikan Keluarga Negara Tapi Saat Ini Dari MKU Itu Kuliah Kuliah Pancasila Dengan Amanat Undang Dikud Supaya Beragam Harusnya Dimulai Dari Kemenikud Sendiri Melakukan Evaluasi Terhadap Seluruh Perguruan Tinggi Supaya Sesuai Dengan Amanat Undang Pendidikan Tinggi Seperti Itu Baik Terima kasih Kang Atas Jawabannya Saya Kembalikan Kepada Penanya Saudari Elda Apakah Sudah Cukup Atau Ada Yang Mau Ditanggapi Kembali Baik Moderator Sudah Cukup Terima Kasih Buat Pemateri Baik Terima Kasih Saya Berikan Kesempatan Kepada Kang Adrian Untuk Bertanya Tadi Sudah Ya Baik Terima kasih Moderator Mohon izin Kepada Pemateri Saya Adrian Izin Bertanya Moderator Nah Kalau Tadi Kan Pembahasan Kita Secara Makro Pendidikan Pendidikan Dalam Skupe Yang Luas Sekali Menurut Saya Sektor Asesmen Kurikulum Dan Sebagainya Saya Ingin Coba Ambil Skupe Yang Lebih Mendalam Lagi Terutama Kang Mursi Ini Tentang Kita Dari PKN Ini Kemarin Kemarin Ada Kekhawatiran Yang muncul Di masyarakat Kita Terkait Reduksi Beberapa Mata Pelajaran Salah 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 satunya PKN Agama Agama Dan Bahasa Indonesia Bahkan Ada Kemarin Tambahan Nah Kira-kira Ini Dalam Peta Pendidikan Indonesia Dalam Skupe Yang Lebih Sempit Lebih Khusus Saya Bilang Ini Kira-kira Akan Seperti Apa Kalau Misalnya Ketiga Mata Pelajaran Atau Bahkan Mungkin Dalam Pelajaran Pelajaran Terjadi Reduksi Seperti Ini Dan Yang Kedua Barangkali Untuk Beberapa Kasus Tempo Lalu Itu Masyarakat Kita Baru Baru Istilahnya Baru Baru Ngehnya Kenapa Baru Sekarang Sekarang Dan Selalu Seperti Itu Kejangan Berulang Ini Kira-kira Apa Menjadi Salah Apakah Pendidikan Hukum Yang Kurang Ataukah Memang Ada Suatu Misi Khususus Dari Pemerintah Ataupun Masyarakat Tentu Barangkali Itu Dulu Moderator Baik Terima kasih Boleh Langsung Dijawab Saja Terima kasih Adrian Atas Pertanyaannya Terima Terkait Penyedahanan Kurikulum Sempat Ramai Penyedahanan Kurikulum Nanti Pendidikan Agama Keluarga Negaraan Itu Akan Digabungkan Sebagai Bentuk Penyedahanan Kurikulum Tapi Itu Masih Draft Dan Sudah Diklarifikasi Bahwa Kemenikbud Tidak Menghapus Pendidikan Agama Atau Tidak Menggabungkan Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keluarga Negara Pusat Kajian LPPM Pun Sudah Melakukan Kajian Seperti Itu Bisa Ada Tayangannya Di Youtube Mengenai Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keluarga Negara Bisa Ditonton Itu Ada Pematerian Dari Prof. Jacek Prof. Sunario Dan Kiyah Haji Aam Abus Salam Biasanya Pendidikan Agama DUP Pemidahanan Kurikulum Itu Sendiri Nah Sekarang Justru Kontra Kontradiksi Juga Ketika Masyarakat Menginginkan Pancasila Dimuat Secara Implisit Dalam Kementerian Kurikulum Pendidikan Dasar Menengah Dan Pendidikan Tinggi Otomatis Nanti Ada Dua Mata Kuliah Yang Berbeda Padahal Saling Beririsan Ada Dua Mata Kuliah Yang Berbeda Ada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Dan Ada Mata Kuliah Atau Mata Pelajaran Pendidikan Keluarga Negaraan Nah Justru Kalau Mau Mengerhanakan Kurikulum Sebaiknya Dibentuk Satu Saja Melalui Pendidikan Keluarga Negaraan Karena Kenapa Karena Dalam Pendidikan Keluarga Negara Sudah Ada Mata Pelajaran Atau Mengerhanakan Kurikulum Memang Kurikulum Di Indonesia Terlalu Banyak Mata Pelajarannya Hampir Sebelas Dua belasan Harusnya Bisa Disederhanakan Kalau Masyarakat Ingin Pancasila Berdiri Sendiri Sebagai Mata Kuliah Justru Tidak Sejalan Dengan Penyerhana Kurikulum Itu Sendiri Walaupun Memang Sah-sah Saja Kalau Mata Kuliah Pancasila Berdiri Sendiri Mata Pelajar Pendidikan Pancasila Sendiri Tapi Konsekuensinya Siapa Yang Akan Mengajarkan Pendidikan Pancasila Itu Sendiri Apakah Jurusan Orang-orang Lulusan PKN Berhak Mengajar Pendidikan Pancasila Atau Sebaliknya Jurusan Pendidikan Pancasila Lulusan Pendidikan Pancasila Bisa Mengajar PKN Ada Irisan Terkait Pancasila Materinya Ada Pancasila Juga Ini Jangan Sampai Tumpang Tindih Materinya Antara Dua Mata Pelajaran Itu Sendiri Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Apa Tadinya Ini Kang Tentang Yang Isu-isu Lampau Itu Baru Disadari Sekarang-sekarang Ini Baru rame-rame Sekarang Ini Apakah Karena Faktor Pendidikan Hukum Yang kurang Atau Gimana Jangan Jangan Masyarakat Banyak Guru Besar Banyak Para Dosen Yang baru Nge Sekarang Baru Nge Bayangkan Undang-Undang Sismik Nas Yang sudah Berlaku Dari 2003 Yang Di Dalamnya Tidak Memuat Pancasila Tapi Muncul PP Di Masa Sekarang Baru Nge Hampir 18 Tahun Undang-Undang Sismik Berlaku Tidak Mencantumkan Pancasila Masyarakat Baru Nge Artinya Literasi Literasi Hukum Masyarakat Yang masih Rendah Makanya Butuh Pendidikan Hukum Pendidikan Hukum Masyarakat Itu Pendidikan Supaya Masyarakat Memahami Isi Undang-Undang Bukan Isi Media Sosial Sekarang Masyarakat Lebih Reaksioner Lebih Mengikuti Arus Media Sosial Dibandingkan Membaca Langsung Undang-Undang Itu Sendiri Saya Tanya Aja Teman-teman Yang Disini Sudah Baca Secara Komprehensif Belum Undang-Undang Sismikna Saya Yakin Belum Padahal Banyak Pertentangan Pertentangan Ataupun Inkonsistensi Dalam Undang-Undang Sismikna Contohnya Contohnya Dalam Undang-Undang Sismikna Kewenangan SMK Itu Atau Kabupaten Tetapi Muncul Undang-Undang Pemerintah Daerah Kewenangan SMK Atau SMA Itu Ditarik Kewenangan Provinsi Jadi Bertentangan Antara Undang-Undang Sismikna Dengan Undang-Undang Pemda Masyarakat Tidak sadar Sampai Sekarang Literasi Yang Perlu Diperkuat Dan Pendidikan Hukum Terima kasih Saya kembalikan Kepada Penanya Kang Adrian Apakah Cukup Atau Ada yang Mau Ditanggapi Kembali Baik Terima kasih Kang Mursyid Ini Saya sedikit Menanggapi Ada satu Statemen Menarik Dalam Hal Tata Kelola Hukum Indonesia Ini ada Satu Pernyataan Yang Menurut Saya Sebagai Awam Di bidang Hukum Agak Ekstrem Pernyataan Dari Prof Idrus Bahwa kita Harus kembali Ke Undang-Undang Dasar Tempo Lalu Sedangkan Yang tanpa Belum ada Aman-Demen Aman-Demen Ini Implikasinya Ketika kita Untuk kembali Ke Undang-Undang Dasar Seperti Kata Prof Idrus Terhadap Terhadap Rangkaian Undang-Undang Atau Jalan-Peta Jalan-Petidikan Ini Akan Seperti Apa Nantinya Kang Terima kasih Atas Tanggapannya Memang Ini Gegesan Yang kontrol Kreatif Juga Dari Guru Kita Juga Prof Prof Idrus Ini Memang Secara Semangatnya Sepakat Untuk Mengembalikan Original Intent Undang-Undang Dasar Yang Asli Soalnya Kenapa Soalnya Undang-Undang Hasil Aman-Demen Sekarang Sudah Banyak Dipengaruhi Apa ya Istilahnya itu Ideologi-ideologi Luar Masuk Dalam Seperti Liberalisme Kapitalisme Itu Masuk Bisa Dikaji Secara Mendalam Di Pasal Terkait Perekonomian Negara Itu kan Sudah Cenderung Liberalisme Dan Kapitalisme Juga Banyak Pihak Dan Kalangan Yang sudah Memandang Atau Mengkaji Hal tersebut Walaupun Saya Sendiri Belum Mengkaji Ke arah Sana Tapi Memang Sangat Dirasakan Contohnya Ekonomi Saja Sekarang Sudah Kapitalisme Dan Liberalisme Setelah Aman-Demen Itu Makanya Semangatnya Bagus Dari Providus Ini Untuk Mengembalikan Undang-Undang Dasar Yang asli Tapi Kan Perlu Ada Catatan Lain Contohnya Masa Pembatasan Kepasaan Presiden Itu harus dibatasi Jangan sampai Terjadi lagi Atau Terlalu Presiden Bisa Menjabat Bahkan Sampai 32 Tahun Terkait Pendidikan Tentunya Balik lagi Kalau Undang-Undang Dasar Yang asli Berlaku Otomatis Kisahpat Pendidikannya Masuk Sesuai Dengan Rumusan Yang ada Di Undang-Undang Dasar Yang asli Itu Apakah Ada Perubahan Rumusan Saya Belum Membandingkan Yang lama Dengan Yang sekarang Mungkin Ada Perbedaan Rumusan Juga Mungkin Bisa Dibaca Langsung Dalam Naskah Undang-Undang Aslinya Terima kasih Saya Kembalikan Kepada Penanya Kang Adrian Apakah Sudah Cukup Atau Mau Diklal Tanggap Pertama Ya Mengingat Ini ya Mungkin Di lain Waktu Saya Tanyakan Lebih Lanjut Oke Saya Cukup Terima kasih Baik Terima kasih Kang Adrian Dan Seluruh Penanya Tadi Yang sudah Ikut Serta Dalam Diskusi Namun Sayang Sekali Diskusi Yang menarik Ini Harus Kita Tutup Karena Waktu Yang Sudah Menentukan Azan Zuhur Begitu Nah Sebelum Ditutup Mungkin Boleh Kang Kalau ada Closing Statement Begitu Dari Akang Ya Mungkin Closing Statement Saya Hanya Berupa Rekomendasi Sebaiknya Kemenitibode Itu Dalam Menyusun Suatu Pebijakan Pertama Harus Melibatkan Seluruh Elemen Pendidikan Jangan Sampai Tiba-tiba Jadi Draft Muncul Tapi Masyarakat Merasa Tidak Dilibatkan Padahal Nanti Akan Merasakan Dampaknya Itu kan Seluruh Elemen Pendidikan Termasuk Mahasiswa Yang Kedua Benahit Tim Hukum Di Kemenitibode Jangan Sampai Blunder Lagi Tim Hukum Birokrasi Itu harus Dibenahi Saya Beberapa Sangat Setuju Dengan Pandangan Menteri Sekarang Ya Contohnya Penghapusan UN Saya setuju Karena UN kan Sangat Diskriminatif Dan Tidak Memperhatikan Disparitas Pendidikan Indonesia Setuju Saya Penghapusan UN Tetapi Yang Benar Regulasi Dan Kebijakannya Jangan Jangan Sampai UN Dihapus Dihapus oleh Surat Edaran Yang Bukan Merupakan Dasar Hukum Yang Selanjutnya Tadi Jadi momentum Pembendahan Regulasi Karena kan Sekarang muncul Isu-isu Pendidikan Sangat Santer Mulai dari Pertajalan Pendidikan Yang Tidak Mencatatkan Perasa Agama Terus Muncul Lagi Isu Profil Pelajar Pancasila Terus Muncul Lagi Isu Penggabungan Penampian Isu Kamus Pemilihan Indonesia Walaupun Tadi kata Padi kan Ada Suwaka Politik Tiba-tiba Menteri Foto Bareng Dengan Salah Satu Ketua Umum Partai Karena Yang Lagi Rame Pun Ketua Umum Partai Jadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Dan Inovasi Nasional Sayangkan Ketua Umum Partai Menguasai Riset Dan Inovasi Nasional Apa Hubungannya Sekian Dari Saya Terima Kasih Kembali Kembali Baik Terima Kasih Kang Mursi Setiawan MCD Yang Sudah Menjawab Berbagai Mungkin Kepertanyaan Pertanyaan Penasaran Penasaran Kami Dalam Diskusi Kali Ini Mudah-mudahan Tentu Dengan Diadakannya Diskusi Hari Ini Akan Lebih Menambah Wawasan Kepada Kita Mengenai Isu-isu Yang Terkini Bukan Hanya Apa Ya Kita Mengikuti Arus Yang Ada Di Media Sosial Saja Begitu Tetapi Lebih Didasari Dengan Kajian Ini Saya Banyak Sosial Lihat Selaku Moderator Pamit Undur Diri Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetapi Sebelumnya Sebelum Saya Serahkan Kepada Master of Ceremony Saya Serahkan Terlebih Dahulu Berbentuk Sertifikat Kepada Kamur Sipiawan MPD Selaku Pemateri Pada Kajian Kali Ini Mudah Mudahan Apa Ya Kajian Ini Dapat Bermanfaat Bagi Kami Dan Tentunya Terima Kasih Yang Sedalam Dalam Kepada Kang Mursi Dan Materi Atau Ilmu Yang Kena Dapat Oleh Karena Itu Saya Serahkan Kepada Kang Mursi Sertifikat Terima Kasih Pada Seluruh Panitia Pengurus BMH Ketua DPM Dan Jajarannya Sudah Berkenan Mengundang Saya Dalam Pematerian Ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Karena Itu Saya Serahkan Kepada Master Obsermony Untuk Menutup Kegiatan Diksi 6.0 Pada Hari Ini Alhamdulillah Luar Biasa Sekali Pematerian Serta Diskusinya Tadi Nah Terima Kasih Kepada Kang Mursi Atas Ilmu Yang Sangat Luar Biasanya Dan Terima Kasih Kepada Saudari Bandar Pesat Yang Telah Memandu Jalannya Pematerian Serta Diskusi Pada Kesempatan Hari Ini Sehingga Acara Diskusi Tadi Dapat Berjalan Dengan Lancar Nah Hadirin Yang Berbahagia Rupanya Kita Telah Sampai Pada Akhir Acara Kita Pada Hari Ini Sebelum Ditutup Akan Ada Pembacaan Doa Terlebih Dahulu Yang Akan Dibacakan Langsung Oleh Saudara Dewi Aulia Saudari Dewi Aulia Kepadanya Kami Persilakan Baik Terima Kasih Kepada Saudari MC Alhamdulillah Irobil Alamin Hamdan Syakirin Hamdan Naimin Hamdan Yawfini Amahua Yuka Fihum Majidah Ya Rabbana Alhamdulillah 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 Syukru Kama Yang Bagili Jalali Wajikal Karim Wadimi Sultanik Allahumma Sully Alas Sayyidina Wahhabib Bina Wasyafi Ina Maulana Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Wa'ala Alihi Wasobihi Ajama'in Amin Rabbi Ja'alna Mukima Solati Wa Ming Durri Yatina Rabbana Wa Taqabbal Du'aina Rabbana Gfirlana Wali Walidaya Walil Muminina Yawma Yakum Ul Hisab Rabbi Awzi'na An Ashkura Nikmat Kalati An Amta Alaya Wa Ala Walidaya Wa An A'mala Solihan Tardohu Wa Aslih Lana Fid Riyatina Inna Tubtu Ilaika Wa Inna Mina Muslimin Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah Wa Fil Akhirati Hasanah Wa Kina Azaban Nar Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Saudari Dewi Aulia Yang telah Membacakan Doa Hadirin Yang berbahagia Dengan Berakhirnya Pembacaan Doa Maka Berakhir Polah Acara Diskusi Kajian Isu Pada Pagi Hari Ini Akan Tetapi Sebelumnya Sangat Sayang Sekali Apabila Momentum Ini Tidak Kita Abadikan Maka Dari Itu Kita Akan Sesi Foto Bersama Untuk Para Hadirin Yang Belum Menyalakan Kameranya Mohon Untuk Menyalakan Kameranya Segera Nah Baik Operator Boleh Dibantu Dan Saya Akan Memberikan Aba-aba Baik Kepada Para Hadirin Yang Belum Menyalakan Kameranya Dibohon Untuk Segera Menyalakan Kameranya Baik Untuk Operator Mohon Dibantu Ya Satu Dua Tiga Baik Baik Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Seluruh Peserta Dan Juga Pemateri Yang Telah Berpartisipasi Serta Antusiasmenya Pada Acara Kajian Isu Kita Pada Hari Ini Saya Dina Yanuari Pamit Undur Diri Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dan Kekurangan Sebelumnya Saya Ucapkan Selamat Menuna Ibadah Puasa Bagi Yang Menjalankannya Saya Dina Yanuari Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Sada Yana